Sederalon Unit Opsnal Sat Rescrim Polaris PD menangkap pick-up L300 dengan nopol BL8541ZH yang mengangkut 11 drum dengan jumlah 2.400 liter atau 2,4 ton bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bersubsidi. Pick-up warna hitam itu ditangkap di salah satu warung kopi di Adan, Kecamatan Mutiara Timur, PD, Senin 21 Maret 2022 dini hari sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini, polisi mengemankan dua pria masing-masing berinisial MW bin ND, warga Gampung Pasipadan, Kecamatan Waila, Aceh Barat, dan FZ bin HS, warga Kecamatan Waila, Barat. Kapolaris PD, AKBP Fadli SIK, melalui Kasat Rescrim Ibtu Muhammad Rizal SESHMH kepada Serambi, Rabu 23 Maret 2022 mengatakan, pengungkapan kasus pick-up L300 yang mengangkut solar bersubsidi dilakukan tipiter bersama Unit Opsnal Sat Rescrim Polaris PD. Sederalon berikut penjelasan Muhammad Nazar, wartawan Serambi Indonesia, DPD, dalam program Live Update Aceh, Jumat 25 Maret 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh kamu laporkan bahwa logis penangkapan pick-up berisi 11 drum solar bersubsidi, berawal dari penjurgaan dari masyarakat yang adanya pick-up. pick-up yang parkir di bengkel milik tersangka di kawasan Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten PD. Kemudian, polisi melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut dengan mendatangi tersangka berinisial MUA, warga gampung pasi pandan, Kecamatan Mutiara Aceh Barat. Sederalon, berdasarkan hasil penerisaan pihak Reskrim Polaris PD terhadap dan lagi MUA ini, penerisaan MUA ini, bahwa di dalam truk tersebut adanya solar, bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi. Sehingga saat digeledah, ternyata benar bahwa solar subsidi yang diduga ditimpun oleh pemiliknya MUA ini, jumlah solar yang ditimpun itu sekitar 11 drum atau 2.400 liter atau 2.4 ton selalu. Kemudian, polisi melanggang MUA ini bersama BB, pickup, dan serta minyak solar. Juga selain MUA, ternyata ada rekan MUA itu berinisial... inisial MD, seratus. Juga warga Kecamatan Wela Aceh Barat, seratus. Kemudian, kedua pelaku, keluar tersangka, dan BB saat ini masih diambangkan di MAPORES. Jadi, untuk proses lebih lanjut. Demikian. Baik, lalu dari kejadian tersebut, apakah ada penambahan tersangka? Seharian berdasarkan teranggan dari Kasak Reskrim, Korespidi, Ibtu Muhammad Dizal, bahwa sana ini sedang melakukan penyelidikan dan pemirsaan terhadap kedua tersangka, bahwa tidak adanya, tidak ada tersangka lain yang terlibat dalam penimbunan, dan dugaan penimbunan bahan-bakan minyak jenis solar bersubsidi tersebut. Demikian. Baik, lalu dari mana diperoleh solar bersubsidi tersebut? Berdasarkan keterangan Kasak Reskrim, Korespidi, Ibtu Muhammad Dizal, bahwa saat ini masih dilakukan pemirsaan terhadap kedua tersangka, namun belum ada keterangan yang menyebutkan bahwa bahan solar bersubsidi tersebut diperoleh dari SPBU. Tapi polisi menduga bahwa solar tersebut diperoleh dari SPBU dengan cara mereka andrian membeli di SPBU. Namun, bukan satu SPBU, tapi ada beberapa SPBU yang saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Korespidi. Demikian.